Terima kasih pemirsa namasih bersama kami di seputar Mas Parlin Cakep kali ini. Jalan Operasi Patuh 2024 yang rencananya akan digelar pada tanggal 15 hingga 28 Juli 2024 saat lantas Polres Purbalingga Gencar melakukan sosialisasi tertib lalu lintas. Melalui sosialisasi ini diharapkan bisa mendukung terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas serta mencegah terjadinya kecelakaan. Bersama Tarun Akademik Kepolisian atau AKPOL, tingkat pertama yang sedang pelatihan kerja di Polres Purbalingga. Setelantas Polres Purbalingga melakukan sosialisasi tertib berlalu lintas kepada masyarakat. Sosialisasi dilaksanakan di tiga lokasi yaitu di Pasar Hartono Purbalingga dengan cara keliling menggunakan badut polisi. Kepada para tukang ojek online di Pangkalan Jalan Panjaitan Purbalingga dengan cara diajak ngobrol serta kepada pengguna jalan yang melintas di Perempatan Sirongge Purbalingga. Kegiatan sosialisasi tertib berlalu lintas ini dilaksanakan dalam rangka menjelang pelaksanaan operasi patuh 2024 yang rencananya akan digelar pada 15 hingga 28 Juli 2024. Melalui sosialisasi ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas serta mencegah terjadinya kecelakaan. Kami dari Unit Kamsal Sataran Puas Mengga bersama Taruna Lajam melaksanakan kegiatan penerangan seliling baik di perempatan jalan maupun di pasar. Hari ini kita melaksanakan di perempatan Sirongge dan juga di Pasar Hartono untuk menghimbau para masyarakat untuk senantiasa mentahati peraturan lalu lintas dan juga untuk tertib berlintas karena tertib berlintas adalah peminan budaya bangsa untuk mencegah ketelakaan dan juga untuk mencegah pelanggaran. Selain sosialisasi juga dibagikan pamflet himbawan tertib lalu lintas kepada pengguna jalan, para pedagang, dan pengunjung Pasar Hartono. Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat mendukung terciptanya Kamseltip Carlantas di wilayah Kabupaten Purbalingga serta mendukung pelaksanaan operasi patuh 2024. Dari Purbalingga, Samyono, Banyumas TV melaporkan.